Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cerita Untung Pasti udah liat thumbnail kita Udah tau siapa tamu kita Tapi sebelumnya kita minta teman-teman untuk Subscribe dulu Dan juga nyalain lonceng supaya bisa update terus Kita upload apa aja Oke kita mau ngobrolin apa sih Langsung aja kita liat dulu video berikut ini Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung Alhamdulillah kita dipertemukan lagi Dengan Ramadan Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman Semoga puasa kita diberi kelancaran dan keberkahan ya Amin Kali ini Cerita Untung Akan kedatangan Nazira Sava Istri dari Almarhum Amin Putra dari Almarhum Ustadz Arifin Ilham Aku udah gak bisa nangis Aku duduk di ujung Apa di ujung tembok Ngeliat beliau lagi dilepas alat-alatnya Aku lo langsung Ya Allah Ini mimpi gak ya Perempuan cantik berhijab ini sudah dihantam berbagai ujian hidup di usianya Yang masih 21 tahun Di usia pernikahannya yang baru seumur jagung Belahan jiwa Nazira berpulang ke pangkuan ilahi Episode kali ini penuh haru teman-teman Jadi jangan lupa siapkan tisu ya Tapi sebelum kita nangis bareng Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya Oke dan sekarang sudah kehadiran sosok wanita yang luar biasa Ini unik ya Karena mungkin dengan seusianya Gak banyak wanita yang memiliki cobaan Seperti yang terjadi di alami sama beliau nih Jadi di awal tahun Posisinya single Di akhir tahun Sudah Kembali single lagi gitu ya Single lagi Tapi sudah beda status Ini jarang-jarang dengan seusia dia Sudah melewati satu fase yang baru setahun itu Langsung perubahannya Beda semua Siapa? Temu kita? Inilah dia Nazira Assalamualaikum Assalamualaikum Apa kabar? Alhamdulillah Aku baik Alhamdulillah Ini Kita dengar Kabar ini Berarti sekarang ini sudah Sudah melewati masa idanya Nazira sendiri ya Kapan sih persisnya berarti? Selesai idai itu tanggal 8 Maret Awal Maret ini ya Baru selesai masa idai Jadi ibaratnya gini Kita juga Secara pribadi juga Mulai mengetahui Nazira secara online Juga sejak waktu jaman almarhum Bang Amer itu Nanya gitu kan Bang Doain ya Lagi proses nih Gitu Udah mulai tahu Udah mulai kapak itu Oh ya bagus lah Si Amer yang biasanya Orangnya Apa namanya Dia agak ceria orangnya Agak ceria banget Kemudian menginfokkan kabar bahagia Kita juga pada ikut seneng Terus terakhir kita ketemu bareng Kondangan salah kostum Oh iya Itu pas Acara mata Acara mata Iya Jadi Kita menyambut kabar gembira Dari Bang Amer saat itu Gitu kan Itu akhirnya Proses berapa lama tuh ya Proses Kenal sama Bang Amer Dimana ceritanya Jadi pertama Kenal sama Bang Amer itu Lewat temannya Lewat sahabatnya Terus Kita Pertama kali ketemu Di Zikir Akbar Gak lama dari Zikir Akbar itu Yaudah Kayak cuma DM-DM-an Tapi Bang Amer dulu tuh Agak cuek Ya gitu Terus mulai Kita tuh mulai deket lagi Itu pas 3 bulan sebelum nikah Jadi sebenernya berapa kali ketemu Sempet Secara langsung ya Secara langsung Berarti waktu Zikir Akbar Terus pas sebelum nikah itu Kita ketemu lagi Kumpul keluarga Jadi itu waktu bulan puasa Kita buka bareng Nah disitu Beliau Ngomong ada niat baik lah Ke aku Lewat Ke Umi aku Oh ke Umi Bulan puasa tahun lalu Iya Jadi bulan puasa tahun lalu Niat Niat baik mau nikah sama Zira Bulan puasa tahun ini Beliau nya Gak dibangun Iya Iya bener Kayak gitu Terus Apa namanya Gak lama dari itu Datang kan beliau Ke halaman Apa Kampung halaman Mama Umi aku Disitu Di lamar Terus dua minggu dari lamaran Nikahan Jadi emang prosesnya cepet banget ya Prosesnya cepet-cepet banget Sat-sat gitu Pokoknya langsung Tiba-tiba kenal Terus ya Ada pendekatan lah gitu ya Langsung jadi gitu Nah tapi kan disitu Istilahnya pasti ada tahap pengenalan Ada Nah disini sendiri Nah Zira gimana tuh Melihat sosok Bang Amer saat itu Waktu sebelum nikah ya Kenapa akhirnya jadi mau gitu Karena aku kan Udah tau Bang Amer udah lama ya Kayak Dia tuh masih muda loh Seungguran sama aku Kok bisa ya dia Tampil dakwah di depan Banyak ribuan jamaah gitu Kok bisa ya Jadi kayak kagum Kagum kayak Hebat nih gitu ya Tapi emang Zira ada keluarga pendakwah Apa deh keluarganya Enggak Aku keluarga jamaah aja Ngedengerin Tapi emang udah Keluarga jamaah Udah tau sosoknya ini Keluarga keturunan Keturunan ini juga nih Keturunan Arab nih Gitu kan Oh iya Kamu kan ada Ibaratnya kalau di Keturunan Apa namanya Arab atau Yaman gitu kan Ada Dalam keluarga tuh Sini nikah sama siapa Sama siapa Ada marga-marga Aku sebenernya punya marga Marga aku askar Askar sebenernya Askar Cuman aku jarang pake aja Gitu Jarang pake aja Jadi orang-orang tuh banyak yang nyangka Kok orang Aceh Oh karena tampangnya Arab Jadi kan terus Tapi gak ada marga gitu Iya Aku sebenernya ada marga temen-temen Marga aku askar Oh tuh ada sebenernya Aku Masai Masai ya Jadi kalau misalnya waktu itu kan Biasanya kalau misalnya Ada keturunan Biasanya milih Biasanya kan Harusnya kayak gitu Oh mesinnya nikahnya sama Arab juga Iya Harap tuh bisa gitu Kalau gak salah kan Bang Ametri kan bukan ya Iya Itu gimana tanggapan keluarga Ya ada aja Harusnya Zira-Zira tuh sama ini Sama ini Oh gitu ya Oh gak ada yang dijodohinnya Karena pasti mau ngejagain marga Biasanya gitu kan Benar keluarga putus obor Oh putus obor ngomongnya ya Tapi itu gimana tulis Zira Kan dari Pasti dari keluarga Karena kan berbeda Berbeda keturunan gitu ya Nah dari situ aja kan otomatis Sudah kayak Ada perbedaan lah Yang harusnya Sama-sesama Keturunan Arab Supaya untuk ngejaga Itu aja udah beda Terus Apa yang ngebuat Zira tuh kayak Oke Bang Amarnya emang tepat nih Untuk jadi Imumnya Zira saat itu Karena pertama Sebenernya aku sama keluarga yang Arab lagi tuh Gak terlalu deket kan Karena abie aku meninggal waktu masih kecil Aku waktu masih kecil Jadi udah sebenernya udah agak putus-putus dari dulu sebenernya Baru ketemu saudara tuh malah sekarang-sekarang Kayak gitu Terus Jadi Kan kalau yang sama Arab lagi tuh banyak ya Keluarga aku yang nikah sama Arab lagi Nah umi aku tuh gak mau Mending aku nikah sama Apa namanya Orang Yang bukan keturunan Tapi dihargain Jadi emang lebih Yaudah lah gitu ya Kalau misalnya emang jodohnya sama siapa Siapapun juga Sama siapapun Sama aja gitu Umi aku juga gak maksa Aku harus nikah sama Arab lagi Gak Kayak udah Terserah aja Jadi ketika Amir dateng ya Gak ada Apa namanya Paling perlawanan dari kakak perempuan aku itu bukan masalah marga Lebih kayak Kamu kuliah dulu Nah itu dia Kan kalian kan masih muda-muda nih kan Bang Amir juga kan masih muda banget saat itu Karena itu tuh berarti nikah di usia berapa? 20 Bang Amir? 20 juga Oh sama-sama umur 20 20 Nah biasanya kan ada tuh orang yang nikah Oke siap nikah Tapi imamnya mungkin yang lebih jauh lebih tua gitu ya Karena mikir yaudah biar dia akan ngayomin gitu Nah tapi kan ini kalian sama-sama muda nih Namanya anak muda ini kan egonya lumayan masih tinggi Masih suka labil gitu ya Nah kalian tuh gimana? Ada gak sih ketakutan atau ya terserah dia ntar gimana gitu? Enggak Kalau aku ngerasa percaya sama Bang Amir Karena Bang Amir itu dewasa banget Oh walaupun di usia 2 tahun Di usia yang terlihat itu dewasa banget Malah aku ngerasa umur aku kayak jauh beda sama beliau Padahal kan seumuran gitu Malah tuh anakku dikit gitu kan Oh sebenernya Bang Amir? Sebenernya Cara membimbingnya Cara Beliau itu gak pernah merintah orangnya Tapi ngasih contoh Ngasih contoh Jadi kan aku Mau gak mau ngikutin nih Iya iya bener-bener Karena diliatin terlalu sih Lebih enak jadinya Kalau diperintah kan jadi kayak Ya apa sih diperintah ini Ya apa sih itu ya Iya kalau Bang Amir tuh ngasih contoh Dengan cara-cara kayak gitu aja Terus gak tau kenapa Klik Ada rasa klik gitu ya Kayaknya Karena kalau aku sama beliau Beliau bisa dibimbing aku Gitu Ada rasa percaya kayak gitu Tapi sebelumnya kan istiqoroh dulu Istiqoroh dulu Bang Amir juga kan sebelum melamar aku Sibuk dia Ke guru-gurunya Emang beliau Nyari restu Ini maksudnya ngelewatin Itu maksudnya sudah Nanya gitu Nanya kayak nih Misalkan waktu itu ke Habib Hasan Habib Hasan cerita aku Sebelum nikah sama aku Nanya dulu ini orangnya kayak gini Kayak gini kayak gini Terus apa namanya Dikasih lihat fotonya Terus minta Apa namanya Minta doa Kalau misalkan jodoh Tolong lancarin Kayak gitu Itu minta Intinya minta wejangan ya Minta wejangan ke guru-gurunya Oh jadi Amir tuh sempet ngelewatin Itu juga maksudnya kayak Minta izin Minta restu gitu Bang Amir sempet cerita Ke Zira dulu Waktu sebelum nikahin aku Setiap guru yang dia Datangin Datangin Selalu kata kuncinya nih Misalkan ke Habib Hasan Habib Amir mah gimana restu Habib aja Kalau kata Habib Enggak Amir gak bakal nikah Gitu Ke semua gurunya Itu yang malah yang bikin direstuin Gurunya jadi gak enak Kalau saya salah ngomong Gak jadi mereka yang membang jodoh Gitu kan Salah saya gitu ya Tapi itu cara beliau Apa namanya Akhirnya sangat memuliakan guru-gurunya Iya memang beliau Melia perempurannya Jadi akhirnya kan guru-gurunya merasa Oh saya penting nih di hidup beliau Iya dilibatkan Masya Allah Itu hebatnya Bang Amir Dia selalu membahagiakan orang lain Ya Masya Allah Masya Allah ya Memang beliau ini orangnya Apa namanya Orangnya ceria Kemudian emang wise ya Dengan usia sedia itu wise Orangnya kadang-kadang ada sesuatu apa gitu kan Misalnya ada sesuatu yang terjadi gitu Kita telefon Amirnya kayak gitu Dia bilang Ah Bang biasa Bang Gini-gini Suka gitu orang gitu kan Jadi yang tadinya orang dari Jawa kelihatannya gimana Beliau yang Orangnya memang begitu ya Orangnya memang Dan gak pernah kontek amaran Iya ngadem kayaknya Aku gak kenal sosoknya lebih dalam gitu Tapi kan aku cuma ngeliat dari luar Terus denger cerita dari Mas Ari gitu Emang kayaknya tuh Amir ini anak kecil, anak muda gitu ya Tapi pemikirannya tuh dewasa banget gitu Tapi pada dia ngomong terus aku juga Beberapa kali juga dengerin dia Kalau lagi si Arya lagi dakwa tuh Kok nih anak gitu ya Ini anak kecil loh Tapi dia bisa Ini dan kita mau dengerin Iya Pernah juga ngisi di Jirafis juga pernah deh tuh kan Yang pas lagi jaman pandemi tuh Di ngisi juga tuh kan gini Eh ternyata Eh mungkin ini Apa namanya Memang sudah disiapkan sama Almarhum Murobi ya Untuk menjadi penceramah gitu kan Dan ada mirip ya cara penyampaian juga Amir kan apa namanya Memang ada komedinya dia kayaknya Terus ada pas dia lagi tinggi ngomongnya Terus bercandanya Amir banget Memang amatin cara orang Berdakwa gimana kayaknya Yang mau diamatin dari Bener Dari rasa tubuh Notasi segala macem Pas banget Nah biasanya nih orang kalau Nggak punya waktu Ibaratnya orang bilang itu waktu perkenalan yang banyak gitu ya Kemudian langsung ke dalam hujanjang pernikahan Itu Butuh proses untuk menimbulkan cinta Ya Awalnya kan baru kenal gitu kan Tiba-tiba aku mau menikah Iya Berapa lama setelah itu kemudian Kalau aku Sebenernya jujur waktu pas dia nikahnya Aku pas dia bilang mau nikahin aku Aku aja aku masih bingung kayak Belum ada rasa suka Belum ada rasa ini Cuman kagum aja gitu Tapi aku memutuskan untuk mencintainya itu Setelah akad Pas beliau Pas aku salim ke beliau Terus beliau ngedoain aku kan Dari masang cincin Dari semua mereka Dia yang mendoa Ada doanya Kayak aku merhatiin kayak Wah ini orang Saya jatuh cinta sama suami saya Jatuh cinta di saat akad nikah malahan Aku merhatiin Cara beliau pas jalan Pertama kali beliau nyentuh Aku dia doa Pertama kali masukin cincin Beliau doa Kayak semua yang Itu dia doa gitu Kayak Wah Dia kayak merasa nikah Aku merhatiin Dalam hati Ya Allah saya mencintai suami saya Masya Allah Masya Allah Di momen akad nikah kan ada orang yang malah Apa namanya Yang memang udah ditunggu-tunggu Penantian karena ya Istilahnya dari orang yang dia Emang udah suka Terus eh udah jadi ini nih ikatan nih Lebih ininya kan karena Bisa sama orang tua Statusnya beda Tapi di sini memang bener bener Zira malah menyatakan Maksudnya merasakan jatuh cinta Dengan suami yang meminangnya saat itu Karena kan ketika akad itu kan istilahnya sampai Tujuh hari apa namanya Bergoyang gitu bergetar kan Karena ibadahnya itu kan Janjinya itu bukan cuma sekedar sama manusia itu sendiri Tapi kan lebih ke Allah ya kan ibadahnya Dan yang uniknya juga Amer itu katanya Baru pertama kali menyentuh Kamu saat itu Iya memang Memang Makanya tangannya gemeteran Jadi aku pengen cerita sedikit Waktu pas sebelum kita nikah itu Kita ketemu kan sama keluarga Apa sama keluarga Sama keluarga aku Sama keluarga dia Sama keluarga dia Sama Bang Alvin Dia tuh grogi sampai mecahin gelas Hah Grogi ngeliat aku Sampai mecahin gelas Pas waktu kejadian Pas waktu ketemuan Saking groginya Saking groginya Dia udah ampe grogi Oh dia ampe getar gitu ya Berarti kalo grogi gitu Selama ini udah punya foto kamu Dia tuh udah kayak Udah kepengen banget ketemu Pas ketemu gak tau mau ngapain gitu ya Dia sampai kayak Makanya di waktu itu di bercanda sama Bang Alvin Jangan grogi gitu dong Mer Mungka lah sebelumnya Lucu lah Lucu lah Jadi ini temen-temen ada sedikit ya Ibaratnya kayak semacam Sebuah value yang sangat berharga ya Bagaimana pria Memvalue kan pasangannya gitu ya Di setiap Sentuhan pertamanya itu ada doanya gitu Karena starting Sesuatu gitu Ibaratnya itu kan ada akatnya Kita mau ngapain Jadi bismillah ya Ibaratnya berakat dengan Allah untuk Saya minjem sesuatu yang dimiliki Allah Untuk saya membuatkan sebaik-baiknya Ketika juga Semua yang dilakukan di awal itu Semua ada doanya Ya mudah-mudahan itu menjadi Ibaratnya doa itu Apa namanya Gak terputus ya Ibaratnya sejak doa tersebut Pahala terus mengalir Semua yang dilaksanakan berdua adalah Ibadah Masya Allah Pahala yang menggulungi Masya Allah Nah berarti akat nikah itu di tanggal berapa? 10 Juni 10 Juni 2021 2021 Ya bener Juni 2021 Laman setahun juga Terus Dari pertemuan kurang lebih 3 bulan ya 3 bulan ya Nah terus ketika menikah Pertama kalinya kan Udah di akat nikah aja tuh Pegangan pertama Ada doanya Semuanya ada doanya Terus ketika kalian kan berubah nih Berubah status gitu ya Terus gimana rasanya ketika Hah Bang Amr sekarang jadi suami aku Iya Kita tuh canggung Tapi karena Bang Amr tuh lucu orangnya Dan aku juga orangnya receh Jadi kita banyak bercanda Oh iya iya Jadi pas ya Mau ditemuin gitu ya Iya Jadi diawali dengan bercandaan aja terus Bercanda itu ketahuan Untuk Roto Pimala ya Iya Jadi kenalannya lewat bercanda Kayak gitu Baru nanya kayak Favorit makanan apa Itu pas Hari pertama nikah Pas udah selesai akat Abis zuhur kan selesai Nah disitu udah tuh Kita sholat Berjamaah bareng Disitu kita pas abis sholat Baru nanya-nanya Yang warna kesukaan apa Warna itu Oh ngedaleminnya Ketika udah Udah jadi suami istri Udah jadi suami istri Abis sholat zuhur Disitu kan Bang Amr tuh suka ngedoain aku Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah terima kasih banyak Udah ngasih zirah buat Amr Kayak gitu-gitu Nah abis sholat tuh Suka Jadi ade Nah dia bilangnya ade Sekarang manggilnya ade abang aja katanya Oh langsung-langsung gitu ya Iya Jadi ade tuh suka warna apa Suka makanan apa Kalau baju favoritnya apa Jadi kayak gitu Jadi nanya-nanya hal yang kita sukain Lebih dalemnya itu pas udah nikah Emang sebelumnya gak ada ngobrol kayak gitu? Bang Amrnya itu sangat menjaga Di chat aja Ya dia tuh ngechat aku Pas misalkan tanggal 22 Maret tahun lalu Itu kan kita lamaran Acara lamaran di rumah aku Baru beliau ngechat Jam segini keluarga dateng gitu doang Oh enggak yang Kamu udah makan belum deh? Apa kamu gimana gitu? Enggak Kalau orang misalnya deket kan Biasanya gitu ya Ini enggak Waktu pas aku Kan akad nikah itu tanggal 10 Juni Tanggal 9-nya aku udah kesana kan Beliau lewat Aku dilewatin aja Kayak lebih malah Ada aku nih di samping Umi aku Ada keluarga aku Salimnya ke Umi Ramahnya ke Umi Aku dilewatin aja Sampai pas itu aku kayak Ini dia beneran gak sih mau nikahin aku? Tapi sempet kepikiran gitu Karena saking cueknya dia Iya saking cuek ya Atau mungkin ya Sating kali Nah pas aku tau jawabannya itu pas setelah nikah Aku bilang Kenapa waktu kemarin ini Menjaga dek Nih tau gak setan itu Lebih demen sama yang mau nikah tuh Jadi kan nanti kita nih merasa pengen Besok kan aku milikin kamu nih Itu kayak pengen Pengen nyentuh Pengen nyentuh dia bilang gitu Pakai Dia ngejagain Iya saking pengen nyentuh aku Pakai dia mending ngelewas gitu Tapi kan semua yang dilakuin Berbeda banget 180 derajat pasti kan Iya waktu pas nikah Deket-deket mulu Terus gimana ketika Dia tipe Akhirnya nikah Apa sih yang paling romantis yang pernah dilakuin? Pertanyaan sih Waktu pas aku belum kelar Make up belum kelar dihapus Dia udah kayak masuk udah Terus kayak Apa namanya kayak Nyentuh perempuan gitu gitu Terus kayak Aduh astagfirullah Iya Kayak itu perempuan kayak bahu aku Ini kayak gini Ya kayak bener-bener Aduh ini aku udah sah nih Udah sah gitu ya Oh gini ya rasanya Emang Dia gak pernah deket sama sekali Satu-satu perempuan yang beliau suntu Ya mamah ya Yang murim Yang belum murim ya aku istri dia Masya Allah Masya Allah Berarti Berarti dijaga banget ya Allah Makanya juga belum ada ini ya Tapi jarang gitu loh Aku kenal sama anak muda Yang bisa bener-bener ngejagain banget Karena kan Laki lagi Laki lagi umur-umur segitu kan Aku juga dapet kesaksian dari sahabat-sahabatnya Kayak Amr itu dari dulu terjaga banget Amr itu dari dulu terjaga banget Kayak oh ya Allah Hebat banget ya Malah aku ngerasa akhirnya beruntung banget Dapet Bang Amr Gitu Kayak emang wanita yang dipilihkan banget Buat nemenin Berasa beruntung juga ya Satu-satunya perempuan yang beliau sentuh Selain ibunya Kayak gitu Masya Allah Tapi kan Zira Maksudnya gini Di rumah kan Udah Lama ya Ada Abi Berarti kan Tanpa laki Di rumah gitu Kemudian akhirnya Punya Amr Ada lagi lah laki di rumah gitu Apalagi hidup sama Zira Itu gimana gitu Akhirnya Aku kan memang Kurang figur vater dari kecil Jadi ketika aku dapet Bang Amr tuh Aku ngerasa punya pelindung Ngerasa punya pelindung Ngerasa disayang Ngerasa di Ayomi Jadi Bang Amr tuh bisa jadi sahabat Bisa jadi temen Bisa jadi kakak Bisa jadi suami Kayak gitu Kayak Saat aku curhat ke beliau Beliau tuh bisa meraninnya tuh Baik gitu Gitu Jadi pas ketika Bang Amr ga ada Bang Amr diambil Momen-momen itu Momen-momen hancurnya Kayak seolah-olah Kayak direnggut abis gitu Aku ngerasa kayak Aduh dunia ku runtuh Aku bilang ke kakakku Kak Kayaknya dunia ku runtuh Dia aku bilang gitu Aku menaruh harapan dunia aku ke beliau gitu Kayak aku pikir Bakal sampe tua gitu Bakal bareng-bareng Harapan semua ya Ternyata Allah Sempet-sempet kayak Kok Allah gini banget ya ke aku Kayak gitu Tapi ya kembali lagi ya Aku ngelihat proses pemakaman Bang Amr Proses bagaimana beliau wafat Sangat mudah Sangat cepat gitu Berapa banyak orang yang ingin mendoakan beliau Kayak aku akhirnya rasa Rasa kok kayak Allah gitu banget ke aku Akhirnya kayak Oh ya Allah nanti aku kalo meninggal Bakal kayak Bang Amr ga ya Semulia Bang Amr ga ya Kayak gitu udah bukan Apa namanya Udah bukan hal-hal yang menyedihkan lagi Jadi kayak Oh hebat banget ya Bang Amr Bangga banget ya aku Menjadi istri beliau Kayak gitu Karena sesuai yang aku bilang Di buku aku Aku nulis Bang Amr adalah Ya cover buku aku Gimana aku bisa terlihat indah Di hadapan orang tuh karena beliau gitu Kayak aku tuh hanya halaman kosong Dikasih cover sama beliau Aku tinggal lanjutin hari-hari Aku selanjutnya gitu Tapi saya aku sendiri Masya Allah Jadi suruh ngelanjutin sendiri Ya Allah Waktu Dengar kabar itu emang mengejutkan ya Ibaratnya Ya kita juga temen-temannya Sebenarnya temen-temen yang terkenal sama Amr Waktu kabar Mernikah aja Tegak aja juga Udah menikah aja Cepet juga nih Setelah gitu Kemudian kabarnya tuh meninggal Cepet banget gitu ya Cepet banget Tapi dulu tuh kalo gak salah Saat kejadian itu Kalo gak salah Belum lama habis honeymoon Abis liburan ya Iya Liburan kemana Kalo gak salah bareng juga sama Alvin ya Sama Bang Alvin Iya Jadi waktu pas itu kita ke Labuan Bajo Nah disitu Kita apa namanya Bahagia lah ya Disitu Kayak ya Allah seneng banget gitu Terus gak lama dari itu Bang Amr sakit Pas Jadi gini Aku ulang tahun tanggal 6 November Bang Amr wafat tanggal 29 November Dan aku ngerasa kayak Kenapa pas di bulan lahir aku ya Sampai aku tuh aduh Nanti bulan November tahun depan sedih banget Kayak ya Allah Bang Amr wafat di hari Maksudnya gak jauh dari bulan tahun aku Kayak gitu Kayak Aduh Gak bisa ngebayangin gitu nanti Tahun depan kayak gimana Bahkan sekarang Ramadan aja Kayak Bang Amr kan dulu suka ngehalu ya Ngehalu kayak pengen Sahur bareng istri Pengen ngerasain sahur bareng istri Terus Sekarang bulan Ramadan Beliau udah gak ada gitu Aku juga kan sendiri ya Aku juga ngebayanginnya dulu ya Allah Kayaknya seru ya Bulan Ramadan bareng suami Kayak gitu Terus aku ya sekarang sendiri lagi Kayak sakit sih sebenernya Sakit kayak perih gitu Kayak Tapi ya gimana lagi ya Kak Udah memang jalannya seperti itu Aku juga gak bisa Nyalahin siapa-siapa gitu ya Udah jalannya Allah Ya Allah Ya Allah Masya Allah Ini juga Kita kan denger ya Kamu kan juga selama masa idah ini Kamu bikin buku Bikin buku judulnya 172 hari Itu Kamu cerita adalah Lamanya kamu bersama Bang Amr gitu Iya Nah selama 172 hari ini kan lumayan Lumayan singkat Kalau kita bicara mengenai hari ya Berarti kan Dari kamu akad di bulan Juni Terus abis itu Kamu sempet honeymoon Itu berarti di bulan November juga Di bulan November Eh Aku honeymoon itu September Oh September Di bulan September Berarti kan Juni Juli Agustus September 3 bulan Isanya bener-bener menjalankan rumah tangga Honeymoon Abis itu Karena kan kalian gak honeymoon ya Honeymoon Semakin deket lagi Apalagi ya Kalian kan bisa di bulan Pengantin baru Masih kan Waktu kita ketemu pun juga kan Masih Aduh ini banget lah gitu Iya Terus ketika di sana Kalian bareng gitu Terus Pulang gak lama dari itu Kejadian gitu kan Dari 172 hari itu Yang paling kamu inget Itu di masa-masa apa? Di Jadi aku di buku itu Aku nulis satu cerita yang Sebenernya orang lain gak tau Aku tulis disitu Itu adalah Ketika bulan kedua nikah Aku sempet hamil Aku sempet hamil Di bulan Agustus Bulan Agustus Tapi cuman dua minggu Terus keluar Ke guguran Insya Allah yang nunggu dua orang ya Insya Allah nanti ya Jadi Waktu itu berat juga ya buat aku Kayak apa namanya Kan ya banyak ya yang Zira Apa sih udah hamil belum? Udah ini belum? Banyak yang nanya Pada saat itu Dan yang tau Aku Hamil Dan ke guguran itu cuman aku berdua doang Kata sama Bang Amir Karena pada saat itu lagi ada masalah eksternal Yang kita gak mau nambah beban Yaudah lah kita Ini kan urusan kita berdua Gak apa-apa gitu Kita tuh waktu awal tau kita hawel Seneng banget Nanti kalo udah satu bulan Kita kasih tau mama ya Kita kasih tau ini ya Terus Tapi mama juga gak tau Mama tau pas Bang Amir wafat kemarin Mama juga nangis sih Ya Allah Sira Terus Apa namanya Kita sempet ke dokter Sempet di WSG Kayak gitu Sempet ngalamin itu juga ya Sempet Kita Seneng waktu itu Terus Ya gak lama dari itu Aku stress pada saat itu Akhirnya Keluar Itu Sakit banget ya Buat aku sama Bang Amir juga Karena Waktu itu aku sakitnya tuh Karena aku ngeliat wajah Bang Amirnya itu loh Kayak dia seneng banget Ketika seneng Terus tiba-tiba 2 minggu Iya Aku tuh ngerasa bersalah banget Kayak Apa namanya Kayak marah ke diri sendiri gitu Tapi Bang Amir nguatin aku sih Mungkin kalo bukan Bang Amir Yang jadi suami aku gak kuat aku Makanya waktu itu aku sempet sakit-sakitan Itu tuh karena Karena Pikiran Kayak gitu Disitu ada Bang Amir nemenin aku Kata Udah Apa namanya Udah kita Dia cuman nenangin Apalagi dia sedih ya kan Aku tau Aku tau Dia sedih gitu Karena dia juga punya harapan besar untuk itu Gitu Tapi disitu dia nenangin aku Kayak gak apa-apa Kita disuruh pacaran dulu sama Allah Masya Allah Udah Disitu akhirnya Aku semangat lagi Aku semangat lagi Terus Kalo misalkan kita datang ke suatu tempat Ditanya kapan hamil Kita cuman liat-liatan aja Kayak Ya kita saling tau aja Kita tau Masya Allah Ya rahsia berdua Ya Ya bener-bener Rahsia berdua ya Keluarga terdekat tuh Gak ada yang tau kecuali kalian berdua aja Terus ketika udah Momen itu kan berarti Momen yang lumayan berat juga Sebenernya bang Amr tuh udah ngasih kode-kode sebenernya Ya Allah Jadi waktu itu aku unggah Instagram Bang Amr tuh komen Eh ya sebentar lagi udah gak berdua Ah Bang Amr tuh komen Itu waktu pas Terus sekarang pas ngeliat postingan itu masih ada komenan bang Amr, Aku sedih banget sebenernya ya Allah Ya Allah Orangnya udah ga ada, dua-duanya, tetapi jejaknya masih ada disitu Postingan yang mana tuh? Ada di Instagram aku Kau posting lang apa? Aku posting diri aku sendiri Cuman memang itu pas banget pulang dari SD Terus aku ketemu sama temen aku Aku foto, beliau ngegoda aku Empatis banget sekarang beliau Kadang beliau tuh cuek, tapi cueknya itu Perhatian kan? Perhatian, kadang dia tuh cuek tuh karena dia kadang suka lupa kalo udah punya istri Masih main sama temen-temennya Karena anak muda ya Kira lu temen-temennya kan? Syakir Siapa lagi sih? Natang Main bola, main tenis mainnya, malah udah tantang-tantangan sebenernya kita Waktu itu aja kan tentang-tentang mau main pes kan? Rencana waktu itu, mau main kerumah waktu itu ya Bilang aja kalo misalnya Dia yang menang hijrah fest diadain di Sentul Sampai begitu Sampai video call sama Rizky Ridho saat itu ada Kira juga ya waktu itu ya Jadi kita taunya beliau ceria, sehat, perang liburan segala macem Sampai suatu momen tiba-tiba saya Dan ada yang ngabarin lah gitu Doain buat Amer Kan, langsung Dari itu Amer kenapa? Soalnya lagi sepi postingan kalo ga salah bang Amer itu kan? Iya bang Amer itu emang Lagi ga posting segala macem, tau-tau kabarnya sakit Sakit Kita kaget kan gitu Coba hubungi beliau juga ga bisa udah kan? Nah disitu mulai Apa Dari tau itu Malem gitu Yang kemudian ada Oke kita tanya kronologis aja dulu Kalo ini kamu gimana? Kalo kronologis itu emang Bang Amer itu kan 3 bulan sebelum wafat itu Beliau udah vakum Instagram Udah ga main lagi? Udah vakum, udah dikit banget, minim banget postingannya Beliau tuh udah sering belajar Karena memang aku sebenernya Harusnya tahun ini sama Bang Amer itu Kita mau kayak Pesantren kilat lah ya Kayak mau pesantren kilat gitu di Mesir Kita mau belajar bareng Bang Amer itu memang udah ingin Meneruskan dakwah abi Makanya beliau udah Lebih sering belajar Lebih sering apa Mengkaji ilmu Belajar makanya untuk sosial media Beliau udah ngerem Coba mundur lah pelan-pelan gitu ya Coba mundur pelan-pelan Dan Pas Lagi imannya Lagi naik-naiknya Beliau sakit Sakitnya juga ga lama Suafat Itu sakit apa sih kalo betul? Bang Amer itu Jadi dia ada masalah di paru-parunya Terus ada masalah juga di livernya Tapi ga covid kan ya? Engga Nah ini Amar ini emang ada riwayat sakit? Atau gimana? Engga ada Engga ada Engga ada sama sekali Malah kan yang menjadi riwayat sakitnya itu kan Kelenjar getah bening Malah itunya ga apa-apa Nah ini gimana ceritanya ketika Bang Amer ini harus dilarikan di rumah sakit Apakah memang Ada sempet gejala-gejala Awalnya cuman batuk doang Cuman batuk Pilek Terus sesek nafas Nah pas sesek nafas ini aku akhirnya Bawa beliau ke rumah sakit Pas bawa beliau ke rumah sakit harus dirawat Oh dari rumah sakit Iya harus dirawat Bang Amer itu waktu pas dirawat bercanda Kak sama aku Ada yang sasorinya malah Jalan-jalan Aku malah khawatir bang Jangan jalan-jalan Duduk aja di kasur Biar sehat ya biar cepet sehat Jalan-jalan Waktu pas mau masuk ruang ICU aja Beliau masih bercanda gitu Kan dia Gak boleh tidur sama dokter Karena takut sadarnya hilang Dede-ede Tepuk-tepuk abang ya Waktu pas Abang ngantuk Dia bilang gitu Gak boleh Itu kenapa harus pindah ke ICU? Karena Paru-parunya udah mulai parah Terus sesak nafas Jadi harus Udah sesak nafas banget pokoknya Itunya deteksinya Paru-parunya kenapa? Paru-parunya sama livernya Rivernya ada racun Terus paru-parunya kayak apa Sama HB ya Eh bukan HB Trombosidnya turun abis Dari 30 ribu itu jadi 3 ribu Kayak orang DB gitu? Nah hampir kayak DB Nah makanya itu aku yang masih Pertanyaan sampai sekarang Kan Bang Amr kan dites darah Kalau misalkan ada DBD Kenapa gak terdeteksi dari awal? Kayak gitu Kadang itu masih ngeganjel ya Di otak aku Tapi ya kita kembali lagi Ya Allah mungkin udah waktunya Bang Amr Dengan cara apapun kita gak tau ya Dengan cara apapun Kalau kita nyalahin takdir dong Ya udah ya Pas itu masuk ke ruang Aisyu pun Masih kayak Ya udah deh Terus intinya Masih bisa komunikasi dua arah berarti ya Masih Apa namanya Mama masih nyuruh dokter Untuk bisikin waktu sholat Ke Bang Amr Aku juga masih 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 sadar Masih Udah waktu pas Bang Amr Masuk ruang Aisyu itu Bang Amr berkali-kali minta maaf Ke aku Dia maafin abang ya Dia terima kasih ya Itu Aku disitu kayak Ya Ayah abang Abang pasti bisa kuat-kuat Aku bilang Besok kita semuanya Kita pulang Pengen Pengen Itu kali Aku ridho kali ya Maafin abang ya Kayak gitu-gitu Cuman disitu aku gak ada pikiran juga Bang Amr bakal pergi Itu sama sekali gak ada kepikiran Rasa cemas ada Cuman aku menangkis gitu loh Gak mungkin Bang Amr pasti sehat Tapi kan kita ada momen ya Kalo kita sebagai manusia ya Banyak lagi ini Kadang kita sebagai manusia Kan kita kayak bisa menerka-nerka gitu Kadang Ketika Orang tersebut Apakah memang Ini masih kuat Oh cuma sakitnya segini doang Ada juga kayak Ya Allah ini kita Udah kayak doanya gimana Karena kita tahu Posisi Yang sakit ini Apakah emang udah parah Nah Kalo disitu tuh posisi kamu gimana Karena Bang Amr nya Menunjukkan Aku baik Kayak dia ngerasa kayak Ya Doain ya de Gitu Doain ya de Maafin abang ya Gitu Abang sayang Abang semangat ya Semangat ya Ya Allah Sekuat itu ya Berarti dia Sekuat itu Makanya Waktu pas Apa Jadi kan Pas Bang Amr Dinyatakan wafat Itu ingetan-ingetan Pas dia bilang Dia bangunin abang ya Kalo abang tidur Tepuk tangan abang Aku tepuk-tepuk tangan Bang Amr Berkali-kali Bang Ayu bangun Aku bilang gitu Bangun bang Masih banyak mimpi yang kita belum capai berdua Gitu kan Karena kan Banyak banget Yang aku susun sama Bang Amr gitu Terus Terus Aku Ngeliat Bang Amr Udah ga berdaya Aku masih Bekeke Ayo bang bangun Bang bangun Bang bangun gitu Sampai akhirnya Bang Amr Kan bang Amr lagi di apa ya Di Di Berpompak Di Di Pompak Sampai akhirnya aku ngeliat wajahnya Kayak Rasa ingin memilikinya Lebih serakah gitu Itu Kayak Abang Abang capek ya Abang gapapa Istirahat Aku Itu Agak Tengah Ngutu Gak Tengah 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 aku udah gak bisa nangis aku duduk di ujung apa di ujung tembok ngeliat beliau lagi dilepas alat-alatnya aku langsung ya Allah ini mimpi gak ya aku masih kayak aku disitu udah gak nangis udah kayak biasa aja aku langsung meluk mama mama kejar disitu aku peluk mama terus akhirnya aku disuruh ke ruangan makas rawat Bangamer nah pas aku ke ruangan rawat Bangamer masih banyak barang-barang ya kak disitu masih ada bajunya bekas sekeringetnya gitu loh jaketnya selimutnya aku ngeberesin barang-barang beliau tuh kayak barang-barang masih ada gitu aromanya masih ada disitu tapi orangnya udah gak ada aku peluk-pelukin semua ya Allah kau sakit banget ya ya Allah kau gini ya aku tuh udah ya Allah balikin lagi balikin lagi sampai udah pas Bangamer udah ditutup aku ngeliat wajahnya gitu ngeliat wajahnya tuh kebahagia kak wajahnya tuh senyum ya Allah Bangamer bahagia ya Bangamer udah bahagia disana ngeliat wajahnya senyum kayak rasa kehilangan tuh mudalem tapi lebih kayak gak apa-apa Bang pulang aja ikhlas gitu ya dari hatinya Zira juga ngeliat bangamer kayak Allah pada saat itu emang ikhlas aku ikhlas banget kayak Allah aku ngeliat wafatnya banget dengan yang baik dia sebelum meninggal itu nelfonin guru-gurunya minta maaf ke semuanya ke sahabatnya gitu kayak seolah-olah beliau tahu beliau akan pergi gitu dengan punya kesempatan untuk minta maaf ke orang sebelum wafatnya itu udah sangat mulia ya kak aku ngeliat cara beliau meninggal itu ya Allah mulia banget suamiku tapi ya kembali lagi aku juga manusia yang sekuat-kuatnya aku aku gak bisa nerima dengan lugas gitu ya Allah masih ngerasa ya aku berat berat ya Allah kenapa aku kenapa aku gitu kenapa engkau mengambil kebahagiaanku lagi berat banget sih waktu satu bulan pertama dua bulan pertama itu sangat berat orang-orang bilang ya udah 40 hari aja ya cepet banget ya aku nunggu besok aja lama banget kayak kayak hari ke hari itu rasa sepinya itu kayak yang tiap malem bareng biasanya kita suka ngobrol kayak udah hening gitu kayak Allah rindu banget ya apa namanya sepi banget ya gitu kayak tapi alhamdulillah aku melalui hari-hari itu hari demi hari gitu aku tiap malem ngasih doa ke Bang Amar kayak kadang aku kayak curhat aja ke ya Allah Bang Amar lagi apa disana Bang Amar tau gak aku kangen banget loh kadang kalau aku lagi bosen atau bapak HP Bang Amar kan ada di aku ada di samping aku aku nge-chat Bang Amar aja di WhatsApp padahal tau padahal tau padahal tau aku kadang nyampe sekarang kayak kemarin aja aku kayak Bang kemarin aku abis ini nyampe sekarang kayak setiap hari masih berhasil jadi tetap curhat gitu ya jadi tetap curhat padahal aku tau HP-nya ada di samping aku tapi aku ngerasa lebih lega kayak yaudah aku akap aja aku lagi cerita ke Bang Amar gitu jadi HP-nya Bang Amar tetap di charge terus tetap di charge sampai sekarang ada kayak tiap malam aku suka nge-chatin beliau kadang kayak Bang, adek kangen deh abang mimp dateng dong ke mimpi adek kayak gitu insya Allah itu kalau kalau lagi kangen nama Amar apa yang jelas itu? untuk ngilangin aku doa terus kadang aku suka baca-baca apa namanya baca-baca puisi-puisi aku yang lalu aku tuh ke Bang Amar tuh kan sweet ke aku aku juga berusaha sweet ke beliau jadi kadang sehari tiap malam tuh aku suka bikin puisi aku suka nulis kadang aku suka baca-bacain puisi ke beliau jadi aku baca-bacain terus inget momen-momennya inget ekspresi wajahnya ekspresi ketawanya kayak gitu kayak itu mengobati rindu aku terakhir itu apa namanya waktu pas aku mimpi aku lagi gundah pada situ lagi ngerasa down banget aku mimpi Bang Amar nguatin aku nepuk-nepuk pun apa namanya tau gak deh adik tuh kuat loh bahasanya gitu adik tuh kuat loh adik jangan nangis gitu adik jangan nangis terus terakhir aku cerhat ke bumi aku kayaknya waktu bulan kemarin bulan kemarin aku berat banget ya aku pengen aku gak mau aku gak mau nikah lagi aku gak mau nikah lagi aku mau sendirian aja aku bilang gitu umi aku kan bilang jangan kamu gini-gini anak bisa ngadopsi aku bilang gitu terus selang dari seminggu dari situ aku dimimpin Bang Amar Bang Amar dateng aku wajahnya sedih begini wajahnya kayak gitu adik abang bahagia disini ya gitu abang bahagia loh disini adik bahagia dong yang yang sampai sekarang masih ke apa namanya terkenal apa selalu itu dia jangan sendirian sampai akhir ya gak boleh abang abang ridho abang ikhlas jangan sendirian sampai akhir abang bahagia loh disini abang bahagia disini ya aku disitu ternyata Bang Amar ngedenger semua yang kalau kesah aku abang Amar tau gitu aku lagi dia sampai mengucap abang bahagia disini deh itu berkali-kali adik harus bahagia ya harus bahagia ya gitu gak boleh jangan sendirian sampai akhir insya Allah 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 selama-selama Amar ada gak sih rencana-rencana kalian yang belum terrealisasi itu pengen apa itu pengen apa itu tuh pengen pertama pengen belajar bareng terus kita waktu itu pengen bikin apa namanya kayak rumah untuk anak-anak yang ada di jalan gitu loh kayak kita bikin nyayasan deh nanti udah kita bikin nyayasan deh dia bilang gitu kita bantu orang-orang kita bantu kita bantu anak-anak yang gak bisa sekolah kita sekolahi abang tuh suka banget bahagiain orang abang suka sedekah makanya nanti kalau kita ada rezeki kita banyak banyak bahagiain orang kayak kan beliau dari sebelum nikah juga beliau udah bikin jumat berkah anak-anak kecil beliau tuh suka banget sama anak-anak kecil beliau suka sama anak-anak kecil jadi impian dia tuh membahagiakan orang impian dia kita punya anak berapa sih? waktu itu kita pengen punya anak keempat udah ada kita pengen punya anak keempat waktu itu waktu pernikahan waktu beliau wafat tuh aku kan datang ke sana aku lihat yang pada ini sejuruh kayak udah kelihatan paling apa tambah saat itu kayaknya paling udah udah memang adaan gitu walaupun mungkin tanpa apa namanya ya apa udah kayak udah entah udah habis nangis atau gimana pokoknya ada yang udah kelihatan tegar lah gitu saat itu tapi kemudian setelah berapa hari baru rasa hilang itu terasa berapa hari? di hari ketiga di hari ketiga tuh kan mulai sepi kayak keluarga mulai berkulangan situ udah mulai kayak oh ini ya sepi oh ini ya rasa sepinya ini rasa sunyinya tuh disini waktu hari pertama kan aku masih ditemenin banyak keluarga hari kedua juga hari ketiga tuh udah mulai sepi udah mulai nangis setiap malam itu bener-bener baru kan katanya emang di hari pertama mungkin masih shock ya masih shock bener gak sih bener gak sih gitu tapi kan memang kita kan harus cepet ya prosesnya ya dari proses karena waktu pas hari pertama tuh setiap orang yang datang aku beliau nangis jadi aku kayak udah udah gak bisa nangis jadi aku malah meluk orang sabar ya padahal kan aku yang ditinggal orang datang ngeliat aku nangis orang datang ngeliat aku nangis jadinya aku kan udah kayak akhirnya kayak iya bu sabar ya cantik iya bu udah kayak gitu aja jadi pas hari-hari itu udah kayak yaudah udah gak bisa nangis lagi udah kayak air mata tuh udah kering gitu berapa hari baru terasa pas hari ketiga apalagi hari udah seminggu ya Allah bener-bener sakit perih gitu ya Allah kok sakit banget ya kehilangan gitu ya kehilangannya itu kayak ya Allah kok sakit banget ya kayak aku waktu kehilangan Abi gak sesakit ini kenapa waktu kehilangan Bang Amr kok sakit banget ya sakitnya tuh sampai ke ulu hati gitu kayak sampai ke kepala aja aku pusing mikirnya tuh kayak kayak Allah sakit banget tapi kamu masih tinggal di tempat kamu tinggal sama Bang Amr sekarang udah gak nah pas diawal-awal kehilangan itu masih merasa banget apalagi kan di kamar baunya segala macam sampai apa namanya bantal spray itu kan masih wangi harum beliau setiap tidur tuh kayak mandangin sekitar kayak komputer yang web yang maksudnya ibaratkan halaman-halaman yang beliau buka belum aku matiin semua sisa-sisa kehidupan di beliau disana belum aku ilangin jadi masih seolah-olah kayak emang masih ada di sekitar kamu saya kayak video maksudnya youtube terakhir yang dia tonton terus kayak apa namanya tugas kuliah beliau kayak ada beberapa halaman web yang belum terakhir yang beliau buka itu belum aku tutup waktu seminggu itu sampai akhirnya aku disuruh tutup semua baju-baju Bang Amr harus disedekah-sedekahin disitu aku mulai menghapus sedikit-sedikit sisa hidupnya sisa-sisa kehidupannya gitu terus kan aku sebelum berat-berat banget sebelum Bang Amr wafat itu Bang Amr ngebeliin aku boneka gede banget bonekanya dan beliau itu bilang kan Bang Amr itu harusnya dirawat 10 hari dan kita ganti shift sama mamah waktu itu 2 hari sebelum Bang Amr wafat itu Bang Amr beliin aku boneka gede banget Bang Amr bilang gini dia nanti kalau kan abang dirawat 10 hari nih jadi nanti adik kalau misalkan abang belum pulang peluk boneka itu aja kayak mengumpamakan beliau disitu gitu ya terus sekarang aku ngeliat bonekanya boro-boro aku memeluk nangis yang ada aku aku taruh aja kan akhirnya kamar itu kosong aku udah kemasin barang-barang aku pindah ke rumah jadi kalau setiap zikrah ke kamar itu cuma ada boneka itu kayak ngeliatnya kayak yaudah kayak hampa sedih kayak aku ngerasa tuh boneka itu hampa gitu kayak kosong kayak itu sisa sedih aku tuh disitu karena pas hari pertama hari kedua aku meluk itu sambil nangis aku meluk itu sambil nangis karena ada wangi banget juga kan aku peluk itu sampai nangis kayak kalau ngeliat boneka itu aku inget hari-hari waktu pes sebelum emang itu kan hari-hari awal aku sedih aku ngeliat itu boneka sedih aku makanya aku gak bawa ke rumah yang baru karena aku takut mengundang sedih aku lagi pertama kali melangkakan kaki keluarin kamar itu gimana rasanya pertama kali aku keluar dari azikra jadi kan 6 bulan yang lalu banyak rangkaian bunga ucapan doanya itu selamat menempuh hidup baru Amr zira 6 bulan setelahnya aku keluar dari situ banyak rangkaian bunga lagi tapi tulisannya selamat jalan Amr azikra aku ngeliatnya kayak baru 6 bulan kayak baru kemarin gitu baru kemarin kayaknya doa-doa selamat menempuhi hidup baru kayak doa-doa kebaikan gitu ada di situ terus kayak kayak sebentar banget ya udah ganti bunga lagi aku ngeliat aku ngeliat azikra gitu dari jauh aku langsung tumpah kayak aku luapin semua emosi nangis aku aku ngeliat kayak kayak aku ninggalin separuh hidup aku di situ kayak masih banyak memori aku di situ aku kayak berusaha aku lentar aku gak mau terlalu berapa namanya meratap juga makanya aku memilih untuk hijrah pada saat itu ke rumah kakak aku karena aku gak bisa gak kuat aku kalau misalkan aku tinggal selama idah di situ yang ada aku malah makin terpuruk masih ingat terus ya karena jadi ingat terus aku sampai cuma 10 hari 10 hari Bang Amr wafat aku gak kuat aku izin ke mama ma aku izin pulang ke keluarga aku ya ma aku bilang gitu zira gak kuat ma disini sudut demi sudutnya Bang Amr ya Bang itu semuanya tuh ada ada jejak aku bilang gitu aku gak bisa aku butuh healing aku bilang gitu aku harus keluar dari zona rasa sedih aku biar aku bisa bangkit disitu mama langsung iya nak gak apa-apa gak apa-apa nak menarik banget ya waktu di awal kamu menikah sama Amr itu baru kemudian kamu meyakinkan rasa cinta kamu jadi dulunya masih cuma kanggup aja ketika menikah baru cinta ketika berpisah baru berasa bahwa cinta itu dalem dalam bulan udah pencinta itu dalem jadi waktu pas Bang Amr pergi patah hati terbesar aku iya baru cinta aku bener-bener menjatuh cinta sama manusia yang sebaik beliau terus Allah ambil lagi tapi pelajaran juga akhirnya buat aku kalau misalkan kita gak bisa mencintai makhluk lebih dari mencintai kita ke Allah ya kak aku disitu kayak oh mungkin Allah kasih aku pelajaran untuk tidak berharap sama manusia akhirnya yaudah satu-satunya yang dapat aku percaya dan aku itu Allah gitu mungkin Allah ngasih Bang Amr itu sebagai hadiah nih Zira Allah kasih hadiah buat kamu kamu belajar dari beliau jadi perempuan yang lebih baik ibaratkan Bang Amr itu pintu masuk aku Bang Amr itu pintu masuk aku yang akhirnya aku terlihat baik karena beliau gitu Ya Allah Bang Amr itu baik banget Insya Allah aku aja sampai sekarang kayak menjadi istrinya aja Ya Allah aku bersyukur sangat-sangat bersyukur jadi ke depannya rencana kamu apa nih yang setelah hidup hidup tanpa Bang Amr yang apa yang kamu tak ada ke depannya apa-apa ada cita-cita yang mau ditunjukkan cita-cita aku jadi sebelum Bang Amr wafat itu Bang Amr tuh kan suka aku nulis aku suka bikin puisi terus aku kadang suka nyanyiin-nyanyiin lagu ciptaan aku ke beliau dan beliau tuh bilang ayo deh nanti kita bikin buku nanti ada nyanyi gini-gini yaudah akhirnya aku aku cuman pengen yaudah aku melakukan apa yang aku suka aja aku suka nulis ya aku nulis buku aku suka nyanyi ya aku nyanyi makanya di masa idah itu kamu ngelakuin berkarya berkarya sekaligus menceritakan mungkin ya menceritakan apa yang kamu kenal dari sosok Amr gitu ya almarhum yang begitu luar biasa nah kamu bilang 172 days itu adalah masa kamu mengenal beliau kamu tuangkan semua di dalam buku tersebut aku nyusun novelnya itu benar-benar per hari dari one day hari pertama sampai hari ke 170 sampai hari-hari Bang Amr gak ada itu sesuai ritme hari dan saat aku proses penyusunnya itu aku harus ngulang-ngulang memori aku kayak nge-scroll kamera oh hari ini aku langsung tulis kayak gitu berat berat juga berat juga berat juga berat juga berat juga berat juga sangat berat sangat berat benar-benar nguras emosi nguras ini tapi itu healing aku jadi aku nulis nih seru kan aku mengulang memori aku pertama kali ketemu iya terus pas aku baca lagi aku nangis jadi aku biasanya abis nulis misalkan hari ini satu bab nanti aku baca ulang aku langsung sedih ya Allah bahagia banget aku waktu itu ya Allah Bang Amr baik banget ya sambil nulis aku seberkali-kali menguji beliau gitu karena mungkin 10 tahun yang akan datang 20 tahun yang akan datang aku bakal lupa momen itu makanya aku abadiin lewat buku hari-hari aku sama banget itu singkat banget cuma 172 hari sekarang aja udah mau melebihi hari itu iya betul gimana caranya biar aku gak lupa sama momen itu aku tulis aku tulis pelajaran yang Bang Amr pelajaran yang aku dapet dari Bang Amr aku tulis disitu biar akhirnya orang yang nanti gak tau Bang Amr tuh tau sosok Bang Amr lewat buku aku Bang Amr tuh pengen banget namanya hidup walaupun dia udah gak ada namanya tetep hidup aku pengen banget orang-orang belajar Bang Amr dari buku aku Insya Allah aku abadikan lewat sebuah karya yang berjudul 172 hari Insya Allah ya jadi ya mungkin salah satunya dengan kemudian meretail story mengandai kehidupan beliau juga adalah membuat namanya tetep hidup juga ya iya bukunya juga kemudian ada karya lain yang juga mungkin apa namanya nanti akan kita dengar juga sama-sama teman-teman tapi ada gak sosok yang paling menguatkan Zira selama proses healing ini versus sekarang masa idah ya masa idah sebenarnya semua orang membantu aku untuk aku healing tapi pada hakikatnya aku akhirnya harus menguatkan diri aku sendiri jadi sosok yang aku percaya saat ini adalah diriku sendiri gitu yang banyak misalkan dorongan dari keluarga dari sahabat dari semua tapi itu kan hanya sekedar kalimat ayo Zira semangat pada akhirnya yang harus semangat yang harus itu kan aku sendiri jadi aku ubah mindset aku untuk ayo Zira maju kamu gak bisa gini-gini aja Bang Amr sedih ngeliat kamu kayak gini kayak gitu aku tuh selalu ngomong sama diri aku sendiri gitu ayo ngapain kayak kita biar ini ke diri aku sendiri jadi akhirnya aku produktif aku nulis ini sekarang juga kan aku udah selesai nulis buku udah selesai rilis musik aku sekarang mau ngegarap novel lagi tapi bukan novel kisahku aku bikin ini lah bikin apa bikin fiksi aku ya untuk nyibukin diri sebenarnya masya Allah ini sebenarnya malah disalurkan ke arah-arah positif ya bener cuma ini kan yang masya Allah lagi gitu ya pertemuan kamu dengan Bang Amr ini hampir sama dengan masa idah kamu sendiri gitu masa idah kan kurang lebih 120 harian ya 4 bulan gitu pertemuan 172 hari gitu ini masa yang bener-bener singkat banget ketika kamu lebih jatuh cinta banget kamu lagi semuanya tuh kayak semua serba sweet semua serba baik gitu kan apalagi juga perlakuan Bang Amr yang kamu ceritain tuh kita langsung kayak kebayang banget gitu ya sosok beliau gitu terus dalam waktu yang singkat juga 120 hari kamu harus pelan-pelan untuk ngelepasin gitu kita mungkin orang yang di luar cuma bisa bilang ikhlas ya sabar ya tapi ya bener yang kamu bilang tadi yang balik lagi yang bisa muatin diri kamu adalah diri kamu sendiri apa sih yang buat kamu kayak oke aku cukup-cukup atau atau memang seperti apa yang kamu lakuin setiap harinya selama 120 hari ini mungkin waktu awal-awal tuh cukup berat buat aku Kak berat banget karena aku ngerasa ya aku masih muda loh harusnya aku gak kayak gini gitu bahkan kadang kalau Bang Amr masih ada mungkin aku gak kayak gini gitu berat banget untuk menyandang status baru di usia yang sangat muda gitu itu cukup berat buat aku lagi mungkin nanti kedepannya bakal banyak banget ujian aku yakin gitu kan aku ngerasa aku bisa gak ya aku bisa gak ya melalui hari-hari aku setelah ini gitu aku bisa gak ya cuman kembali lagi kayak aku percaya aku percaya Allah tuh gak semena-mena dalam memberi kisah aku mungkin ya mungkin orang menganggap aku adalah ya kisahku menyedihkan gitu ya memang seperti itu faktanya cuman aku aku selalu berusaha untuk mengambil pelajaran dalam setiap apa yang terjadi di hidup aku kayak dari poin yang terjadi dalam hidup aku aku ditinggal Bang Amr aku mungkin Allah akan memberi jawabannya suatu saat nanti sekarang aku lagi mencari kak jawabannya untuk apa kok Allah setega itu ibargan gitu sama aku tapi aku gak pernah seuzon aku Allah pasti punya ada jawabannya nanti aku bakal dapet jawabannya nanti gitu dan aku menunggu akan hal itu perih sampai sekarang kak setiap aku ingat Bang Amr setiap aku nyeritain Bang Amr hati aku tuh sakit sebenernya sakit akhirnya itu hanya sebuah momen yang gak bakal terulang lagi dan orangnya gak ada perih buat aku sebenernya untuk apa namanya menceritakan beliau tapi kembali lagi beliau itu orang baik beliau itu orang baik yang kebaikannya itu harus orang-orang tau gitu aku kembali untuk akhirnya aku Bang Amr adi ceritain Bang Amr ke banyak orang gak apa-apa ya Bang Amr baik soalnya aku suka gitu aku suka chat kembali lagi aku chat ya Bang Amr baik banget soalnya aku bilang gitu biar orang-orang belajar dari sosok Bang Amr melalui aku kembali akhirnya yaudah nyampe sekarang detik ini pun sangat berat untuk aku cerita sebenernya cuman kembali lagi aku pengen nama Bang Amr harum aku pengen nama Bang Amr kayak orang yang gak tau Bang Amr mungkin oh ternyata Amr gini ya Masya Allah mendoakan Bang Amr Masya Allah itu dia ya dibalik kehilangan seorang Mazira gitu ya siapa sih yang apa namanya yang bisa kuat gitu ya dalam waktu tiba-tiba kehilangan sosok suami yang luar biasa waktunya begitu singkat tapi Nazira membungkus semua kesedihannya kehilangannya terhadap almarhum lewat ceritanya Zira tentang sosok suami yang luar biasa Zira gak apa-apa ngerasa sakit itu yaudah gak apa-apa aku alamin gitu tapi aku pengen share bahwa Bang Amr tuh gini-gini gitu dan Zira pengen ngebuat namanya Bang Amr walaupun Bang Amr sendiri udah gak ada tapi namanya tetap hidup gitu lawat ceritanya jadi syiarnya Bang Amr ini gak putus gitu sosok anak muda yang ilmunya luar biasa dia udah mencoba untuk syiar dakwanya mungkin kalau kita bicara mengenai umur mungkin gak bisa panjang karena Allah ambil Bang Amr tapi lawat cerita Nazira ini kan dakwanya beliau masih terus panjang orang-orang baik tuh kebaikannya tuh masih akan terdengar gitu ya dan kebaikannya itu kan dikisahkan oleh orang lain bukan kebaikannya dia orang baik kemudian diceritain sendiri tuh kebaikannya kan gak jadi kebaikan tersebut terlebih Bang Amr itu sebelum meninggal itu sebenarnya beliau bikin karya judulnya ternggelam dalam rahmat Allah dan belum sempet dia cetak dan aku mau cetak untuk beliau tapi udah jadi berkisah tentang apa tuh itu berkisah tentang cara beliau yang mengikuti sunnah Abi Arifin beliau tuangkan dalam buku judulnya ternggelam dalam rahmat Allah cuman waktu itu belum sempet beliau cetak ke semua orang masih jadi sampel dan aku niat bakal lebih aku apa namanya kayak nanti aku bikin draft untuk nanya ke mamah bagaimana Bang Amr dalam versi mamah nanti aku compare dengan karya Bang Amr menjadi sebuah karya baru tapi dengan penulis Bang Amr aku cuman menyusun dan mewujudkan cita-cita Bang Amr untuk apa namanya mempublish itu tapi dengan versi yang lebih indah lagi karena aku ngambil perspektif mamah untuk beliau jadi tambahin jadi biar lebih sempurna lagi nih hasil karyanya untuk menjadi syiar Bang Amr juga untuk amal jariahnya Bang Amr karena disitu banyak banget pelajaran-pelajaran tentang Bang Amr itu emang dia selalu menjaga wudhu 20 menit sebelum azan beliau sudah wudhu terus apa namanya banyak hal-hal yang orang gak tau tentang Bang Amr itu apa sih ada di buku itu sunnah-sunnah Abi Arifin yang beliau ikutin sholat duhanya kayak gitu sholat malemnya yang gak pernah putus itu kan orang-orang gak tau banyak ada di situ ini kayak Allah memang ngasih Nazira untuk melamer itu kayak emang kayak udah ada garisan lagi gitu ya dikasih teaser sebentar ya kayaknya kalau dikasih teasernya aja gitu bener dan kayak Allah tuh kayak ngasih Nazira tuh kayak Nazira memang sosok wanita yang tepat untuk berada di samping yang Bang Amr itu untuk melanjutin gitu kisahnya gitu ya mungkin kita gak pernah tau ya itu dia tadi kita gak pernah tau hikmah apa dibalik ujian ini gitu ya pelajarannya semua tapi kalau kita bisa ngeliat gitu Amr itu gak gak stop di situ aja gitu tapi perjalanan beliau itu Masya Allah gitu sampai sekarang dan disini Nazira gitu yang ngelanjutin kayak oke Bang Amr Bang Amr udah bahagia di sana ini saatnya Nazira nih ngambil tempat waktunya Nazira untuk ngasih semuanya untuk apa yang selama ini mungkin tertahan akan Nazira lanjutin semuanya iya kan katanya ada satu karya ya yang Nazira create semasa ditinggal beliau gitu kan judulnya kalau gak salah Tira ya Rakit eh Tira rakit judulnya Rakit ya kenapa namanya berjudul Rakit karena itu waktu aku nulis apa namanya nulis itu tuh aku sedang merakit hati aku oh hancur gitu ya aku merasa hancur aku ngomong di aku tuh baik-baik yang aku ucapkan di itu tuh bener-bener seolah-olah kayak aku tuh curhat aku gak mudah loh Bang untuk hidup tanpa abang kayak gitu tapi aku akhirnya harus merakit dari fondasi-fondasi yang abang beri ke aku Pak Hamer udah ngasih fondasinya aku harus ngerakit kayak ngerakit dari awal lagi gitu kayak aku judulin Rakit karena proses aku untuk merakit sebuah luka itu menjadi sebuah karya tuh sangat berat sebenernya karena aku harus mengulang lagi memori aku harus jadi aku bilangnya aku kasih judul Rakit karena fase aku untuk merakit diri aku yang baru setelah kehilangan beliau ya kita udah denger kisahnya dan ceritanya dan juga sejarahnya kenapa ada satu single yang dikeluarkan oleh Zira yaitu Rakit gitu kita mau denger langsung siapa tau itu temen langsung kalau pakai lengkapnya lihat di Youtube ya di Youtube Amir Zira oh itu yang waktu kemarin kalian itu vlog itu dan itu emang Youtube dibuat bareng waktu itu iya ini berarti konten pertama setelah itu oh enggak sih aku oh setelah Bang Amar wafat iya waktu itu kita cuman upload satu video doang eh rakit dulu ya rakit sebelumnya ada terus langsung rakit tuh alhamdulillah tuh satu hari seratus ribu viewers masya Allah alhamdulillah ya mudah-mudahan abis nonton ini juga akan nambah lagi karena penasaran dengan lagunya secara full ya iya amin oke kita denger sama-sama ya langsung rave-nya aja kali ya iya boleh tuh dua mencintaimu sebuah anugerah terbesar hidupku tak mudah untuk melupakan dirimu kamu bagian terbaik di hidupku hidup tanpamu bukanlah sesuatu yang mudah untukku berjalan merakit bangunan baru namun kau tetap menjadi fondasiku asya Allah asya Allah aduh aduh relip bisa nyanyi juga ya suaranya ternyata jiranya babunya masya Allah dan liriknya aduh dalem banget ya nanti kakak bisa nonton yang apa namanya full videonya full videonya di youtube Amar Zira itu gimana kamu nyanyiin itu ya aku gak kubahin aku waktu proses pembuatannya itu dari jam 4 sore ya dari jam 4 sore sampai jam 11 malam karena aku pas nyanyi nangis pas nyanyi nangis jadi kan suara sumbang jadi ulang lagi ulang lagi ulang lagi itu tapi aku ngerasa bahagia dengan proses itu aku menciptakan ini kayak oke kayak alhamdulillah aku mampu gitu hebat kamu wanita kuat banget ya amin 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 kamu bisa aku nyanyi makanya gak jadi penyanyi kan hehehe 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 aduh teman-teman ya mohon maaf nih ya di lagi lagi sekarang ada yang lagi kuasa apa pada lagi kuasa gitu kemudian ya ya apa ngempeng begini ya mudah-mudahan akan menguatkan iman kita dan memberikan inspirasi kita amin ee untuk untuk yang lelaki agar bisa menjadi sosok lelaki yang kemudian ee menjadi imam yang baik seperti yang dikisahkan oleh Zira dan juga untuk para wanita juga jadi wanita yang didambakkan lelaki-laki yang baik seperti itu jadi Masya Allah ini sebuah pelajaran luar biasa buat kita gitu ya ee walaupun usia lebih muda ee Amer saya ngerasa di cerita ini lebih dewasa dan apa namanya melewati hal ini ini luar biasa ini sebuah pertanyaan terakhir nih ee Zira sebelum ee apa kita tutup wawancaranya karena ada banyak rencana yang belum ter apa terlaksana gitu ya kan setiap Zira ngapain aja tiba-tiba ada mimpi ada rasa kayak beliau masih ada disini jikapun sekarang ini gitu ada yang belum terungkapkan misalnya bang Amer lagi menyaksikan Zira misalnya kamera ini adalah bang bang Amer Zira mau ngomong apa? Zira Zira pengen mengucapin terima kasih karena udah membuat Zira seperti sekarang satu-satu ada hanya kata itu yang bisa aku ucapin sekarang terima kasih karena kalau rindu itu sudah pasti kalau rindu udah jelas ade rindu banget sama abang abang terima kasih banyak udah sempat menjadi imam ade menjadikan ade istri yang baik terima kasih maaf juga kalau misalkan saat itu belum bisa menjadi istri yang baik juga terima kasih atas bimbingannya aku bahagia terima kasih banyak bang bang insya Allah insya Allah dan diakhiri dengan kata aku bahagia sendiri walaupun bang Amer disana bang Amer udah bahagia disini juga Nazira juga terlambat bahagia kok insya Allah ya insya Allah ya yang sekarang yang masih masih punya pasangan masih hidup aku gak bahagia sama kamu aduh belum nonton ngobrolan ini kayaknya iya bener iya bener selama ini kita cuma bisa ngeluh sama pasangan kayaknya pasangan tuh kurang terus ya kayak tiap kali misalnya kita udah bertahun-tahun nikah gitu kenal gitu yang diingat tuh keburukan-keburukannya padahal banyak kebaikan-kebaikan yang malah kita lupain begitu aja Alhamdulillah jadi kita bersyukur buat teman-teman semua yang masih ada pasangan aku juga bersyukur punya pasangan imam yang luar biasa jadi kita harus bersyukur walaupun ya beginilah adanya gitu ya harus tetap terima ikhlas ikhlas baik dan buruknya kita terima agak pegel jadi buat teman-teman semua ini banyak pelajaran kita yang mungkin umurnya jauh lebih tua gitu ya tapi malah Zira ini punya pengalaman yang begitu luar biasa gitu sosok wanita yang kuat banget insya Allah bisa menginspirasi teman-teman semua yang udah nonton hari ini bisa juga di-share buat teman-teman semua yang ngerasa bahwa ini obrolan ini patut banget nih buat teman-teman seberluaskan lagi gitu ya karena kita gak pernah tahu ya di luar sana apakah ada sosok yang mungkin merasakan hal yang sama juga seperti Zira Zira sekarang udah kuat banget gitu ya melewati Mas Saidahnya dengan karyanya kita juga bisa udah lihat dan terus mengagungkan nama dari suami mungkin banyak yang yang menunggu ya yang meninggal kepengen bagaimana sih apa Zira apa namanya mengisahkan Amer berasa belum meninggal kan tapi Zira malah menghilang memang keluarga ini keluarga yang memiliki adab-adab yang di Masya Allah ya baru keluar ketika Mas Saidah sudah selesai memang gak ujuk-ujuk baru terjadi sesuatu kemudian langsung tampil saat itu bagaimana ini waktu-waktu healingnya itu dimanfaatkan dengan sangat luar biasa ini banyak tentunya juga Insya Allah value yang kita dapatkan dari perbincangan kita hari ini Insya Allah satu lagi Zira kamu Ridho sama Ridho 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 Insya Allah Masya Allah teman-teman Pak Amir juga pasti apa namanya kan selalu hadir juga Ridho sama kamu sebelum pisah juga udah minta maaf dulu Insya Allah Masya Allah Udahlah yuk Zira terima kasih banyak waktunya terima kasih banyak kita sukses selalu buat kamu juga mudah-mudahan karya-karya kamu keinginan kamu ini semuanya tercapai Insya Allah gitu ya keep in touch mudah-mudahan kita selalu menjaga silaturahmi terus ya mudah-mudahan dan buat teman-teman semua sekali lagi buat yang pengen dengerin secara lengkapnya seperti apa lagu rakit itu bisa langsung lihat aja di Amerzira Channel Jangan lupa di subscribe juga juga instagramnya Amerzira SHF Ratu Madu aja carinya oh Ratu Madu Ratu Madu ini meneruskan itu juga meneruskan iya kita juga mau pamit mohon maaf kalau ada salah-salah kata mohon maaf juga buat teman-teman semuanya Insya Allah kalau misalnya ini bermanfaat mau gue langsung di-share aja dan juga subscribe kita juga ya kita tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh